Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan dan meraview suatu mod terbaru ini adalah mod truk UD Quaster ya ini head truck jenisnya karena tidak ada semacam gerbongnya ya atau trailernya untuk modnya ini statusnya free ya bagi kalian yang berminat dengan mod truknya silahkan cek link yang ada di deskripsi Oke sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan Nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya langsung aja kita akan review untuk head truck nya ini ya untuk penampakannya itu seperti ini terlihat sangat detail sekali apalagi di bagian stasisnya ini keren banget ya terlihat sangat detail banget disini dan langsung aja kita akan mengecek untuk fitur perlampuannya dulu ya untuk lampu send lampu hazardnya ya untuk lampu hazard di sini terlihat normal ya tidak ada kendala lalu send kanan dan send kiri juga sudah normal lalu lampu dekat ini menyalah ya Hai sebentar kita cek Hai Oke untuk lampu dekatnya ini agak redob ya dalam hujahnya atau menyala juga dan kita cek untuk wiper untuk wiper disini menggunakan tiga wiper dan untuk pergerakannya sudah normal ya Hai dan kita matikan lagi dan sekarang kita akan membuka untuk pintunya untuk pintunya disini terbuka dua-duanya ya sehingga untuk detailing dari interiornya itu sangat terlihat sekali Hai lalu kita cek untuk belakangnya untuk lampu send kiri terus send kanan lampu hazard disini normal ya lampu malam pun juga normal tidak ada kendala lalu kita cek untuk lampu mundur untuk lampu mundur ini malah kebalik ya yang warna merah itu malah menyala ya ya untuk lampu mundurnya ini malah kebalik untuk lampu sendnya malah di lampu mundur yang berwarna putih ya dan untuk lampu remnya ini malah di lampu bagian send ya biasanya konsen itu di bagian pinggir-pinggir ya lalu kita cek untuk bagian interior untuk bagian interior disini detail banget ya disini untuk pandangan dari sopir itu sudah enak walaupun spionnya ini diletakkan di sebelah kanan kiri tidak di kanan dan depan itu tetapi ini untuk pandangannya enak banget ya dan untuk penantakan spionnya ini mantep banget ini apalagi untuk melakukan dari dashboard dan instrumen yang ada di dashboard itu keren banget intinya kalian wajib coba ya untuk waktu ini dan setelah itu kita akan mengecek untuk bagian animasi animasi pertama adalah menurunkan kaca ya kaca bagian sopir dan kernetnya lalu untuk animasi kedua disini kita cek untuk jungkit dan terlihat untuk mesinnya disitu detail banget ya dan terlihat warna-warni ini ini mungkin dari skinnya ya karena untuk liverynya ini sebelum kita pasangi untuk modnya ini livery itu warnanya polos putihannya ini sudah di pasangi livery untuk bagian mesinnya ini warna-warni ya cukup menarik Hai lalu kita cek untuk animasi ketiga untuk animasi ketiga ini spesialis trondol ya mungkin bagi kalian yang suka truk-truk trondol atau truk yang tidak ada pampernya itu silahkan dicoba ya untuk truk ini ini sangat recommended sekali karena untuk ukurannya terus kedetailannya ini mantep banget ya ini seperti truk yang ada di Indonesia ya biasanya truk Pertamina ya yang menggunakan UD Quester ini dan ini lebih mantep lagi apabila nanti ditambahi semacam trailer dari tangki atau peti kemas itu mantep banget ya dan bila kalian suka dengan video ini jangan lupa like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru Indonesia ya oke mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya Fabrice 10 channel salam busit mani